Setelah menjelang hari raya kurban, penjual hewan kurban mulai menjamur. Demi menarik konsumen, sejumlah keunggulan pun ditawarkan. Di Surabaya, Jawa Timur ada penjual kambing yang berani menjamin kambing yang dijualnya tidak berbau. Bau kambing yang khas kadang menjadi alasan sebagian orang untuk tidak mengkonsumsi hewan berkaki empat ini. Sejak belum disembeli hingga sudah menjadi hidangan pun, kadang bau lebus tak hilang. Seorang peternak dan penjual kambing di Surabaya berhasil menemukan cara agar kambing yang dipeliharanya tak mengeluarkan bau khas kambing. Berada di tengah pemukiman padat penduduk di Perumahan Rungkut Asri, Surabaya, kandang berisi 200an ekor kambing milik Zainal Fanani tak pernah diprotes warga. Karena memang tak satupun kambing peliharaannya berbau seperti kambing pada umumnya berkat pola makan fermentasi. Bahwasannya itu memang tidak bau sama sekali. Itu kelebihan dengan pelamatan fermentasi. Jika disembelih kambing ini juga tidak bau babatnya. Itu makanannya dari apa, Pak? Makanannya dari kangkung yang kami up-loss dengan jerami. Setelah saya datang ternyata benar, kambing tidak bau dan dagingnya juga banyak, terus layak berkorban. Satu ekor kambing tanpa bau dengan usia yang cukup umur untuk disembelih dijual dengan harga antara Rp1.300.000 hingga Rp5.000.000. Di Sampang Madura, harga kambing di Pasar Margalella naik cukup tinggi. Kenaikan harga kambing mencapai Rp500.000 setiap ekor. Kambing ukuran kecil yang bisa dijual dengan harga Rp500.000 kini mencapai Rp800.000. Kambing ukuran sedang naik dari Rp700.000 menjadi Rp1.000.000. Sedangkan kambing ukuran besar naik menjadi Rp1,7 juta, dari harga sebelumnya Rp1,2 juta. Edwin Satrio dan Salina Wali melaporkan dari Surabaya dan Sampang.